Dan bedanya apalagi lumayan jauh sama yang pertama bedanya 17 tahun. Kalau sama yang paling kecil bedanya 8 tahun. Meski sudah berpengalaman dalam hal kehamilan, bukan berarti Mona dapat menjalani hari-harinya dengan mudah. Seperti layaknya wanita yang sedang mengandung lainnya, istri Indra Brasko ini pun masih merasakan wow. Terlebih, usianya kini sudah memasuki angka 37 tahun, yang tentu saja membuatnya mudah lelah. Ini dari tadi di mukanya, sebelum syuting, pokoknya dia paling nggak bisa telat makan. Makan dan makannya tuh nggak tahu mau makan apa gitu, tergantung yang dia lihat. Sama kayak ibu-ibu hamil lainnya ya, ada mualnya juga. Terus yang ekstra sih kehamilan ini mungkin juga faktor umur sama faktor anak keempat kali ya. Jadi cepat-capek nih ngobrol, kayak gini juga udah ngos-ngosan. Beberapa sumber menyebutkan, jika seorang wanita hamil di atas usia 35 tahun, memiliki beberapa resiko, baik pada ibu maupun kepada anak nantinya. Lantas, bagaimanakah kondisi Mona nantinya? Meski begitu, sang suami Indra Brasko justru meyakini, bahwa usia istrinya masih aman untuk mengandung calon anak keempatnya itu. Tak mempermasalahkan hal itu, Indra malah khawatir karena ia dan sang istri harus belajar kembali untuk memiliki bayi. Kalau bicara usia sih masih aman ya, karena dia masih 37 kan gitu. Jadi kalau menurut aku sih, ya insya Allah dikasih kesehatan gitu ya, Mona dan bayinya gitu. Kalau segi usia, kalau was-was sih nggak juga gitu. Cuman ya memang karena kita udah 8 tahun, kita nggak punya bayi gitu ya, kayaknya ya harus belajar lagi nih sebagai orang tua juga gimana ngurusinnya gitu-gitu sih. Di samping itu, respon ketiga anak Mona dan Indra pun beraneka ragam. Ada yang menerima, bahkan ada yang menolak kehadiran calon adik mereka. Di saat anak pertama dan kedua menyambut baik, anak ketiga pasangan yang menikah tahun 2002 ini justru menolak. Kalau yang pertama, happy. Dia juga happy, malah doa mulu dia pengen punya adik lagi gitu. Nah, tapi yang nomor dua, dia kaget gitu. Tapi lama-lama happy sih, cowok sih ya. Jadi kayak kadang-kadang punya adik tuh berisik lah, ribet lah gitu-gitu. Cuman sekarang sih dia excited, kayak kalau aku ke dokter dia pengen ikut. Jadi kita kok ke dokter rombongan gitu. Iya. Aduh heboh banget ya pokoknya. Sudah selayaknya memang, jika seorang wanita melayani sang suami dengan sepenuh hati. Tapi tak menutup kemungkinan juga bagi seorang suami melakukan hal yang sama kepada istrinya. Ya, inilah juga yang dilakukan pasangan ini di saat-saat seperti ini. Aku tuh orangnya senang melayani suami tuh senang. Aku tahu banget, semua laki-laki pasti senang gitu ya, dilayani, ditanya mau makan apa, disiapin, segala macem tuh pasti senang. Makanya aku senang juga ngelayanin. Cuman Indra tuh nggak keberatan kalau di kondisi tertentu tuh harus dia yang melayani sih, Indra nggak keberatan. Jadi aku happy banget. Ah, romantis juga ya pasangan ini. Kita doakan saja ya pemirsa Insar. Semoga kehamilan Mona tetap terjaga hingga persen. Selamat menikmati.